Assalamualaikum teman-teman Oke kali ini saya mau berbagi pengalaman membuat ekor layang-layang naga ya teman-teman Dan ini panjangnya kurang lebih ada 2 meter setengah Oke jadi seperti ini penampakannya Lalu kita akan mulai proses pemotongan Oke kita langsung masuk ke tahap pemotongan ya teman-teman Seperti biasa menggunakan solder Lalu kita potong sisi-sisi sebelahnya dulu ya teman-teman ya Oke untuk motifnya ini idenya seperti ular ya teman-teman Untuk bagian tengahnya cuma ditambah seperti sisi gitu Lalu sampingnya seperti ada teruncing-teruncing itu Jadi agar tampak seperti ular Oke kita masuk ke bagian tengah ekor Ini pemotongannya teman-teman ya Oke karena tempatnya agak sempit jadi tidak bisa kelihatan semuanya teman-teman Angle-nya agak susah untuk mengambil gambarnya Ya bagian sisi sebelahnya sudah selesai kita potong Lalu bagian yang sebelahnya lagi Oke sedikit-sedikit kita potong Ya ini tampak sederhana kelihatan motifnya teman-teman Seperti ini nanti itu diisi dua warna Oke lanjut ke bagian bawahnya nih jadi agak ke bawah dia makin kecil makin kecil bentuknya Dan motif di tengahnya juga makin kecil Nah ini ada 14 deret ya teman-teman Oke Oke selesai selesai bagian yang sebelahnya lalu kita lanjut di bagian ujung ekor Nah jadi Ma'anya itu karena pakai kardes jadi dijaga ya teman-teman Agar tidak terlipat jadi dijaga menggunakan bambu Oke untuk motif di bagian ekornya seperti flame ya teman-teman seperti lidah api gitu Nanti diisi satu warna saja Motifnya juga tidak terlalu rumit ya teman-teman cukup sederhana ini mudah untuk ditiru Yep sudah kelihatan kan gambarannya teman-teman kira-kira seperti apa ekornya ini Oke kita lanjutkan pemotongan Sampai bagian sampingnya nanti terpotong dan terlihat bentuknya Nah untuk bagian isian warnanya nanti lanjut di part 2 ya teman-teman Oke terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa lanjut di part 2 ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton